Yes I am, he go! Yes I am, he go! Berbicara kepada Rai Italia, mantan back Inter Daniel Adani memuji cara Nerazzurri menang 1-0 melawan pemimpin klasemen sementara Napoli. Adani sangat menyukai penampilan Inter Milan pada pertandingan tersebut. Napoli bukanlah yang terbaik, tetapi kemudian Inter memainkan pertandingan yang benar-benar brilian. Inter terlihat lebih tajam, bermain dengan kejelasan yang lebih baik, dan terlihat lebih kejam dan agresif, tutup Adani. Edin Zeko tetap bertahan di Inter musim ini meski kembalinya Lukaku akan membuatnya menjadi cadangan Lukaku dan Lautaro. Namun, cedera Lukaku membuat Zeko bermain lebih banyak daripada yang dipikirkan sebelum musim ini berjalan. Zeko terus menjadi pemain vital bagi Nerazzurri musim ini, dan dia sekali lagi menunjukkannya saat Inter melawan Napoli. Pemain asal Bosnia itu berhasil mencetak satu-satunya gol pada pertandingan tersebut dan memberikan Napoli kekalahan pertamanya musim ini di Serie A. Surat kabar Gazeta dello Sport menyatakan bahwa pria asal Bosnia tersebut telah membuktikan bahwa ia layak dianggap sebagai penyerang pilihan pertama Inter bersama Lukaku dan Lautaro Martinez. Pembicaraan kontrak antara Inter dan Skriniar mendekati kesimpulan, pemain Slovakia itu telah menerima tawaran Nerazzurri lebih dari dua bulan, meskipun dia belum memberikan tanggapan, tenggat waktu diperkirakan pertengahan bulan ini. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa jika mantan Bexam Doria itu memutuskan untuk menolak tawaran Inter, kepindahan di bulan Januari ini tidak dapat dikesampingkan. Inter akan sangat enggan kehilangan Skriniar dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Oleh karena itu, jika Skriniar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, Inter akan memutuskan untuk menguangkannya. Penampilan Edin Zeko musim ini telah meyakinkan Nerazzurri untuk mengamankan jasanya di Inter Milan. Inter telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Zeko, dan Inter juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin mempertahankannya setidaknya untuk satu musim lagi. Namun, tawaran Nerazzurri ini dengan gaji yang lebih rendah dari yang ia terima saat ini. Kelsiomarketo.com melaporkan bahwa mengingat dampak yang dia berikan untuk tim di lapangan akan menjamin kontrak baru dengan gaji yang sama dengan yang ia dapatkan saat ini. Pemain berusia 36 tahun itu akan menunggu hingga mendekati akhir musim untuk bernegosiasi kesepakatan baru. Jan Sommer telah berada di radar Inter sebagai kemungkinan pengganti Samir Handanovic jika ia pergi pada akhir kontraknya saat ini di musim panas nanti. Pemain internasional Swiss ini dipandang sebagai peluang transfer gratis mengingat situasi kontraknya dengan Gladbach. Namun, Bayern juga mengincar Jan Sommer untuk menggantikan posisi keeper Manuel Neuer yang cedera. Juara Jerman itu siap mengeluarkan uang untuk mengontrak mantan keeper Basel berusia 34 tahun itu. Menurut outlet berita Swiss Air SE Sport, Jan Sommer akan menandatangani kontrak dengan Bayern hingga akhir Juni 2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!